Selamat siang teman-teman, saat ini saya berada di toko sepeda Nusantara Makmur, Jalan Taman Narogong Indah, Blok C, nomor 16, Bekasi. Ini penampakan tokonya pada hari ini sangat rame sekali yang beli, dan akhir-akhir ini sepeda memang sangat rame sekali. Banyak yang ngerakit kolom ya? Banyak. Banyak ya? Sepeda model, apa, federal. Oh, federal ya? Oh iya. Iya, iya, iya. Wah, saya lihat rame banget, Wak Alung. Berapa persen peningkatannya, Wak Alung? 300 persen. 300 persen ya? Luar biasa ya. Ini menurut Ko Halung, pemilik sepeda Nusantara, bahwa peningkatan penjualan adalah 300 persen. Ini saya lihat pengunjungnya cukup rame sekali. Stoknya masih banyak, Wak Alung? Stok masih lumayan, Wak. Masih banyak ya? Oh, di perakitan di seberang. Oh, perakitan di seberang ya? Iya. Oh ya, nanti saya coba cek di seberang deh. Iya, masih. Ini saya sedang menuju ke gudang di seberang toko sepeda Nusantara. Ini ada mekanik yang sedang merakit sepeda, sepeda baru khususnya, yang baru dibuka dari kardus. Ini langsung dirakit, bukan untuk perbaikan tetapi khusus, merakit sepeda-sepeda baru, yang baru keluar dari kardus. Ini ada juga sepeda MTB, bisa lihat cukup lengkap di gudangnya ini. Ini gudangnya tepat di depan toko sepeda Nusantara, di seberang. Dan masih ada gudang lagi di tempat lain, tidak hanya ini saja. Mas, ini khusus bagian merakit sepeda anak-anak atau semua sepeda? Semua sepeda. Semua sepeda. Sehari bisa berapa banyak itu, merakit itu? Yang paling 30-an. 30-an ya, sehari ya? 30-an. Yang perbaikan juga nangani juga? Enggak, perbaikan enggak. Enggak, enggak nangani. Hanya khusus ngerakit sepeda yang dari kardus. Ini suasana di toko sepeda Alung di Narogong, sepeda Nusantara atau yang terkenal dengan Kohalung di Narogong. Ini pembelinya cukup ramis sekali. Suasanya begini. Teman-teman, ini yang antri adalah pembeli. Sedang menunggu antrian untuk dilayani pembayaran. Bukan yang sedang lihat-lihat sepeda. Cukup lumayan banyak ini. Ini sedang merakit sepeda Federal. Rupanya cukup sibuk sekali, Kohalung. Banyak juga yang merakit, banyak juga yang belanja sepeda. Ini stok sepedanya lumayan banyak. Ada sepeda Sally juga saya lihat cukup lengkap. Walaupun Kohalung tukuh sepedanya cukup lari sekali. Tetapi Stoknya cukup lumayan banyak karena gudangnya ada beberapa tempat. Ini saya lihat sepeda NTP juga cukup lumayan lengkap. Jika teman-teman datang ke toko sepeda ini karena pembelinya banyak, bisa disiasati dengan datang yang pas jam-jam tertentu barangkali di malam hari. Karena itu biar sepuluh mungkin tidak terlalu rame. Ataupun juga mungkin di hari-hari selain hari libur. Karena Sabtu minggu biasanya itu rame. Ini saya lihat stoknya juga cukup lumayan banyak. Ini banyak juga sepeda Sally. Ini suasana di depan yang antri untuk pembayaran masih tetap banyak. Belum selesai. MTP-nya masih cukup banyak ini. Walaupun lari sekali tapi ada terus stoknya. Karena memang kok Alung ini menyedakan stok cadangan cukup banyak. Kali ini saya tidak bisa memberikan informasi mengenai harga-harga sepeda seperti biasanya. Karena kebetulan toko ini cukup sibuk sehingga tidak ada yang bisa membantu untuk memberikan harga-harga yang ada di toko ini. Masih ada juga para pengunjung yang sedang memilih-milih sepeda. Belum mendapatkan sepeda. Masih lihat-lihat. Tetapi di sebagian besar mereka sudah tinggal melakukan pembayaran. Di samping menjual sepeda full bike. Di sini juga menyediakan frame-frame. Ini cukup lumayan lengkap framenya. Artinya teman-teman bisa membeli frame di sini dan kemudian bisa juga langsung dirakit di sini. Atau yang mau simple ya tinggal pilih sepeda yang sudah dirakit. Tinggal pilih sesuai dengan keinginan kita. Kemudian tinggal bayar. Ini ada frame giant sedang dilihat-lihat oleh calon pembeli. Ini ada sepeda seli warna merah. Cukup bagus. Kalau tidak salah ini Norris ya. Ini berapa harganya tadi? 4 juta setengah. Yang ini? 4 juta setengah. 16 murni ya? Iya, bukan 16 plus. Iya, boleh sih. 4 juta setengah. 4 juta setengah. Brand beda, harganya beda. Tidak tahu rasanya kayak apa. Beda enggak. Kita juga bingung masih banyak produk baru sekarang soalnya. Banyak produk baru. Sama-sama ya udah. Ini malah udah hidrolik kok Pak. Hidrolik ya? Oh iya. Mungkin brandnya aja kalau hidrolik ini. Ini masih apa? Mekanik ya? Mekanik. Grupsetnya ini apa sih? Mekanik. Halung, ini sepeda second dijual semua nih. Bisa Pak. Oh, dipisah? Bisa. Oh, servisan ini? Iya. Rupanya sepeda yang tertumpu ini menurutku Halung adalah orang-orang yang servis tapi belum sempat dikerjakan semuanya. Tapi saya lihat ini selain sepeda yang akan diservis ada juga sebelah-sepeda second yang juga dijual. Ini saya lihat ada sepeda pedal juga, pedal tua. Barangkali teman-teman ada yang suka cari-cari sepeda antik ya, sepeda tua. Ini saya lihat cukup banyak nih. Saya lihat ada Pacific juga. Ada Pederal. Pederal sebenar-sepeda lama nih. Ini cukup lumayan banyak ini. Ini tampilannya cukup bagus. Pixie terbaru. Warna merah. Kombinasi putih. Matching warnanya. Shedernya pakai apa nih? Shedernya. Shedernya pasangannya ini. Pixie ini. Fix 7S. Pixie ini. 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 Rp3.500.000 ya Cik ini ya? Iya. Rp3.500.000 Ini yang Tril berapa itu? Lagi habis ini udah dibayar. Berapa harganya? Rp3.000.000. Rp3.000.000 ya? Rp2.500.000 Cik punya bahan racing lab gak? Bahan racing lab gak ada lagi kosong. Berapa sih? Bahan racing lab gak ada bungkus. Hebat banget. Rame banget nih. Lari si akong nih. Hebat nih. Jadi bos nih. Bos nih. Ini tadi yang lewat. Ayahnya Ko Alung sambil tersenyum. Cukup sehat sekali walaupun sudah sepuh. Cukup semangat. Dan saya lihat sibuk sekali. Rajin bekerja. Luar biasa nih. Ayahnya Ko Alung. caused by Bbased kong apa ini apa ini cat apaan mau ngecat sepeda memang sepeda ripen disini pilok ini oke loh luar biasa ini kayaknya koalung rajin sekali ini bekerja nih semangat terus ini stok-stok sepedanya terlihat masih cukup banyak Mas betulnya apaan Mas Biasa Pak ini diapain Oh dipasang patah lagi Oh servisnya servis terus sampai malam terus-pul terus ya Mbak berhenti ya Wow hebat eh Mas betulnya kenapaan Mas kreng-kreng diapain krengnya polotek Oh antik juga nih ngantri terus kayaknya yang servis ya nggak berhenti-henti ya sampai jam berapa ya 10 malam dari jam pagi terima kasih Mas sudah banyak banyak tanya demikianlah liputan video kali ini sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati